Intro Saya ibu-ibu umur 37 tahun memiliki tekanan rendah selalu di 90 sampai 80 atau 90 per 70 Apa perbedaan tekanan darah rendah sama darah rendah? Tekanan darah rendah ya, ini yang ibu sampaikan ini, tekanan darahnya rendah Gara-gara apa? Walau-walau saya gak tau apa, karena penyebabnya memang banyak tidak diketahui Nanti coba browsing aja, tapi biasanya kalau saya menyarankan orang-orang yang tekanan darahnya rendah Itu saya lebih menyarankan mereka atau menaikkan asupan garam Naikkan asupan garam Result ya, sisult gitu atau garam Himalai itu naikkan asupannya, berapa banyak? Kalau yang saya baca, yang saya pamit, sehingga saya bisa sampai 250 miligram sehari Naikin Dan kurangi makanan-makanan yang bisa berpotensi untuk menurunkan dia Kayak orang darah rendah jangan terlalu banyak makan buah Buah-buahan yang banyak airnya jangan Orang darah rendah jangan makan seledri Turun nanti darahnya Jadi kita yang mulai paham badan kita Jadi orang darah rendah itu cocoknya makan apa, minum apa yang hangat Yang pedas, termasuk juga dengan yang tadi saya katakan yang garam-garaman tadi Azospermia sudah pernah saya bahas di IG, nanti dilihat Azospermia itu spermanya gak ada apa-apa Jadi gini, teman-teman yang promil nih saran saya Pertama, serahkanlah semua sama Allah, jangan cemas Kalau memang Allah kasih rezeki untuk dapat anak, pasti Allah kasih rezeki Jangan dikit-dikit Karena cemas itu akan menurunkan imunitas Anda Itu kata kuncinya Nabi Zakaria umurnya berapa ketika dikasih anak sama Allah? 100 tahun 190 tahun Istrinya umur 70 tahun udah menopos Allah kasih aja gitu kan Dan kata Nabi Zakaria dalam surah amatnya Saya tidak pernah kecewa berdoa kepadamu Ya Allah gitu kan Jadi kita tuh sekarangnya seringnya apa? Tergesa-gesa Nyampah sekian tahun badannya Minta langsung cepat Gak bisa gitu gitu loh Sadarilah kita berapa tahun kita zolim dengan badan kita Sekarang Allah kasih kayak begini teguran Langsung minta cepat-cepat instan Gitu loh Ya Semua bisa insya Allah Meskipun teorinya mengatakan begitu Tapi Allah kalau berkehendak lain cerita Nah untuk mengatakan jika Allah berkehendak ini butuh iman Butuh iman Mbak Bu Gak seserana itu Makanya dekatkan diri sama Allah Itu Hasan al-Basri Ketika banyak orang tanya konsul ke beliau sebagai seorang ulama Zaman Tabinlu Itu orang tanya Ada yang susah punya keturunan Perbanyak ke istifar Ada yang bisnisnya gak jalan Perbanyak Itu aja kata beliau Orang sholat itu dikit yang diucapkan Tapi maknanya luar biasa gitu kan Begitu Kalau kita ini banyak diucapkan Tapi maknanya gak terlalu banyak gitu Kalau sampai pada titik itu Maka nanti doanya cuma satu Makanya kenapa doa sapu jagat Gitu semua Promil masuk bagian dari itu Gitu lah Jadi kalau kita udah sampai pada makom itu Maka gak banyak-banyak Ngomong sama Allah Minta sama Allah itu diminta apa? Cinta Ampunan Rahmat Maaf Itu aja Kalau Allah udah Makin lukanya mengatakan Kalau engkau sudah merasa dosamu berlimpah luar biasa Dan kau tau mana lagi yang kau minta ampun sama Allah Mau diminta ampunnya mana? Maka sudah istifar aja lah Itu ulama bilang begitu Ya Saya hobi olahraga Gym Untuk memenuhi asuhan protein Hari-hari saya minum susu, bubuk Kedele Apakah berefek ekstrogenik? Iya Ganti sama almond aja pak Atau pistachio Atau walnut Bisa Jangan pakai kedele Ya Sebab nanti kalau anda stop Nanti bahaya Dia akan minta asupan Jadi dia akan bikin kecanduan terus Jadi saran saya jangan makan itu Termasuk produk berbasiskan dairy Kalau orang-orang gym itu kan Dairy itu kan berbasiskan susu sapi Sebaiknya diganti sama susu nabati aja Apakah tempe berbeda dengan susu bubuk kedele Beda Tempe itu di fermentasi Susu enggak Jadi semua di fermentasi Bagus Jadi kalau saya katakan Kedele tadi tidak Tidak baik Kalau kita konsumsi terus-menerus Beda cerita sama tempe Karena tempe di fermentasi Cuman yang perlu anda cermati adalah Tidak semua Kedele itu baik Karena beberapa jenis kedele Yang masuk ke Indonesia itu Kategorinya kedele yang sudah diubah Genetiknya Ya jadi hati-hati saja Apakah makannya disarankan Untuk ibu hamil Karena menurut Yang saya diberitahu Bahwa setiap harinya Saya harus makan bayam lima ikan Woy banyak betul Bayam lima ikan banyak loh Orang hamil Kalau ibu-ibu yang bertanya ini Saya katakan gini Sekarang kan zaman gampang ya Anda cari akses informasi Itu gampang Lihat aja Trimester pertama butuhnya apa Trimester kedua apa Trimester ketiga apa Dan cari bahan alami Yang Allah ciptakan apa Kan gitu Jadi misalkan Anda lagi hamil nih Maka biarkan ceritanya kan Asam folat Besi Gitu-gitu kan Maka asam folat dapat dari mana Zaitun ada Kurma ada Madu ada Maka saya sering sampaikan Bagi yang sudah hamil Sudah positif hamil Jangan putus Madu satu sendok Zaitun satu sendok Kurma tujuh butir Sampai Lahiran Cukup kebutuhan Disitu ada semua Nanti bidannya kan Jualan madu Gitu Kalau saya jualan lagi Tablet besi Gitu kan Besinya ada gak Ada pada Pada kurma kan ada besi Asupan yang lain Butuh gak butuh Nah cuman kata kuncinya apa Anda harus Ukur Ukurnya apa Jadi ukur berat badan Anda Berat janin Kalau seimbang Bagus ya berarti bener nih Kalau kebanyakan Biasa jadi kebanyakan Ngemil Kalau gak kebanyakan Carbo Ibu hamil itu kan Kadang-kadang Terima sepertama Sudah kelebihan Berapa Gara-gara Ngemil Ngemilnya kebanyakan gula gak Gula lagi gitu kan It's not fat That makes you fat Bukan lemak Yang membuat Namun berlemak Tapi it's sugar Gula Ya seperti itu Bukan tentang Bahan kimia Yang masuk Ke badan kita Pertanyaannya Apakah ada pengganti Dari sabun Sampu Banyak kok sekarang Yang jual Ya banyak Sabun-sabun Yang gak banyak Bahan kimia juga ada Green cosmetic Itu sudah mulai Menjalar sekarang Ya Dan paling penting Sebenarnya Kalau teman-teman lihat Sekarang banyak bikin Pelatihan sabun Anda bisa bikin kok Di rumah sendiri ya Saya punya teman Dia ngelatih bikin sabun Dan sabunnya itu Gak banyak bahan kimianya Ya Termasuk yang Ya maaf Yang kita Share di JSR story Itu juga Sabun gak ada Bahan kimia Gak ada SLS Gak ada apa Tapi itu Anda bisa bikin sendiri Kalau mau Dan itu bahan Modal Modal 500 ribu Bisa untuk sabun setahun Kalau mau dijual Bisa Dan itu Polanya sama Kayak bikin sampu Cuman kan ujung-ujungnya Ada orang Memang pengen Jadi customer Daripada jadi produsen Ada orang Memang pengennya Beli aja Saya gak mau bikin Akhirnya peluang ini Ambil lah Saya katakan Saya punya teman di Bekasi Siapa namanya itu Dia itu Kulit dia Anak dia Semua keluarga Sensitive luar Biasanya kan dia bikin Sabun sendiri di rumah Bagus banget sabunnya Cantik Wangi gitu Dan gak banyak Bahan kimianya Sampu juga Asyik bersebut Itu lah Jadi kalau kita Sudah ngerti konsep ini Maka nanti bisa Jadi kita banyak Mengiritan Yang kita bisa Lakukan nanti ya Oh masih banyak Tiba-tiba lelah Gak lah Gak boleh Kalau kata guru saya itu Sebagaimana orang yang Pergi clubbing diskotik Gak habis-habis semalaman Mereka menikmati itu Begitu juga dengan ibadah Ibadah itu harus bikin candu Jadi kalau kita belum Merasakan nikmatnya Solat Baca Quran Sodako Berarti belum candu Kita sama itu Sedangkan orang disana Ngebir Alkohol Mabzinah Segala macem Dia candu luar biasa Bisa bermalam-malaman Semalaman Bisa dengerin musik Kayak begitu Kok kita gak bisa Berlama-lama doa sih Ya Mudah-mudahan nyinggung Supaya kita nanti Sering itu doa Cepet-cepetnya Doanya minta cepet-cepet Gitu kan Padahal kita lagi ngomong Sama Allah gitu Ya Jadi Gak capek Itu cuman itu aja lah Main-main saja Bagaimana mengatakan Seseorang yang sering Mengantuk Padahal waktu Jam-jam tidurnya Sudah teratur Dan makan pun Tidak terlalu banyak Kemungkinan besar Kalau sepengetahuan saya Kemungkinan besar Ada masalah di perutnya Yang pertama itu Kemungkinan kedua Orang ini Lack of exercise Lack of exercise Itu jarang bergerak Ya Dan kalau beliau Mengatakan makan Tidak terlalu banyak Saya pengen tahu Yang dimakan apa dulu Karena kalau dimakan Karbo lagi Sama juga bohong Meskipun gak banyak Ada beberapa orang Yang sangat sensitif Dengan begituan Jadi misalkan Dia makan nasi sedikit Nasi satu centong gitu kan Langsung tuh Bereaksi badannya Terutama Anda yang sudah mulai Hidup clean ya Hidup bersih badannya Masih hidup bersih Anda gak banyak nyampah lagi Itu biasanya Kalau nyampah sedikit Sudah ngomel badannya Biasanya begitu Jadi Polanya gimana Bisa Anda mulai Dari ngereset Ngereset dengan cara apa Coba ikutin Seven days challenge Ada tuh Coba diikutin itu Itu ngereset Semua itu biasanya Seven days challenge Yang pertama Sama yang kedua Hubungan dengan Totok punggung Saya terapis Topung Ingin Sehat Apanya Mungkin dia pernah Jadi dokter kali Tulisannya gak bisa dibaca Topung ya bagus-bagus aja Totok punggung itu Semua yang terapis berkaitan dengan Massas Bagus Kerjain aja Totok punggung Refleksi Bekam Kerjain aja Karena itu bagian dari Minstimulus sarap Jadi karena memang Kita punya otak sama usus Berkomunikasi dengan Banyak jalur Salah satu komunikasi tadi Dengan cara apa? Sarap Jadi Sarap itu bisa dengan cara Salah satunya bergerak Pijetan itu bagus Maka Kalau boleh dirutinkan Dirutinkan aja Apapun lah Totok punggung Bekam Tapi yang bener Gila matian Bukan cuman Pencet-pencet doang Tapi gak ngerti Apa yang dipencet Harus tahu ilmunya juga Kalau beras merah Atau beras hitam Dicampur dengan beras putih Dengan perbandingan Tiga boleh satu Boleh gak? Boleh Suka-suka anda aja Kan tidak ada yang melarang Silahkan aja Kenapa harus pakai beras putih? Pertanyaan saya Kenapa harus pakai beras putih Kalau beras merah dan hitam Jauh lebih banyak nutrisinya Gitu loh Ya kalau Sudah dapat yang terbaik nutrisinya Kenapa harus Ngedowngrade Gak usah Kecuali memang ada pertimbangan Gak bisa makan Karena memang Misalkan Gak terbiasa Itu mungkin lain cerita Silahkan aja tambahan Cuman beras putih pun Saran saya Jangan beras yang Wangi banget Atau mungkin putih banget Jangan Cari beras yang Masih kuning-kuning Brown rice Dan semua kan Berkaitan dengan kebiasaan Kalau udah biasa Misalkan beras merah Beras hitam Atau beras coklat Segala macam Ya kita Akan seperti itu terus Orang Indonesia kan Kebiasaan makan beras Makan nasi Kalau diubah sedikit Semana bisa Ya seperti itu Terakhir Bagaimana Bagaimana Menziasati suami Yang bekerjanya Justru jam 19 Sampai jam 2 pagi Ibu banyak-banyak Berdoa sama Allah Supaya suaminya Dapat kerja yang pagi Karena kerja malam Frankly speaking Gak bagus Jujurnya gak bagus Olahraga malam Tidak bagus Olahraga itu kapan Waktu matahari terbit Kenapa bisa dikatakan Karena memang Hormonnya Bekerja malam Sama siang Beda Jadi waktu malam Istirahat Jadi waktu malam Ngapain istirahat Kalau dapat kerja Kayak begitu Ya gak apa-apa Karena memang cari nafkah Gak apa-apa Tapi cari polanya Supaya nanti bisa dapat Kerja yang itu Atau kalau lebih baik Saran saya Cuma mulai berpikir Untuk Wira usaha jualan Jual lebih baik Jadi bisa ngatur waktu Saya Saya punya restoran Tapi gak di Jakarta Suatu hari Manajer saya ini Keluar Barulah sebulan yang lalu Manajer saya keluar Dia orang yang baik Seolah Saya tahu dia orang-anak Hajian gitu kan Subhanallah Dia ngelamar ke satu Perusahaan besar Yang sekarang masuk disana Dengan PD-nya Dia minta maaf Blah-blah sama saya Karena memang saya sangat Menjagokan dia Secara akhlaknya Singkat ceritanya Masuklah dia sebulan Kesana Di tempat saya Di restoran saya itu Waktu sholat Wajib berhenti Laki terutama Datang ke masjid Pergi masjid disitu Dia pergilah ke Perusahaan yang baru itu Belum ada segulahan Dia minta balik Kenapa? Dia tidak merasakan Kedamaian Gak berhenti Sholat Susah Apa susah Semua susah Gitu Terima kasih banyak Tapi harus pakai Rok mini Misalkan Atau mungkin Jauh dari Peradaban Islam Gitu kan Gak bisa ngaji Gak bisa ikut kajian Ngapain? Begituan Dan bagi Allah itu mudah Ngubahnya Kalau kita sungguh-sungguh Gitu loh Ya Kalau kita sungguh-sungguh Bagi Allah mudah Misalkan Maaf ibu yang bertanya tadi Misalkan Kalau anda misalkan Berdoa sungguh-sungguh Minta sama Allah Maka waktu Bersama suami di malam hari Kan lebih banyak Bisa berjuang bersama Di malam-malam hari Berjuang you know lah Perjuang suami itu Seperti itulah Malam-malam Yang belum nikah Gak usah paham Ada perjuangannya Gitu Ya kalau pagi-pagi Pulang-pulang udah capek Gitu kan Seperti itu Jadi Semua mungkin-mungkin Saja bagi Allah Yang kita butuhkan Apa iman Teman sekalian Ya Seperti itu mungkin Dan mohon maaf Kalau ada yang salah Dan yang disampaikan Saya kira mungkin cukup Dan mudah-mudah bermanfaat Dan kajian saya ini Teman-teman sekalian Bukan untuk Cuma ditulis Tapi dipraktekan Ya Kalau anda sekarang mungkin Mukanya masih bulat Cobalah disegiin dikit lah Gitu kan Kayak banyak liat ibu-ibu Mukanya bulat Gitu sini kan Bapak-bapak juga banyak sih Dipersegiin Karena dulunya kan persegi Gitu kan Coba liat Wajah anda jaman SMA Atau kuliah gitu kan Cakep gitu kan Ramping gitu kan Kok sekarang jadi begini Gitu mungkin Mudah-mudahan bermapa Guys Muzica